Soal keliling serta luas daerah jajar genjang dan segitiga Adik-adik tentunya sudah mempelajari keliling dan luas daerah jajaran genjang dan segitiga Diantaranya adalah keliling jajar genjang adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya Luas daerah jajar genjang adalah alat sekali tinggi Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisinya Sedangkan luas daerah segitiga adalah alat sekali tinggi dibagi dua Sekarang kita lihat contoh soalnya Misal, kebun padani berbentuk jajar genjang Kita misalkan kebun tersebut memiliki sudut A, B, C, D dengan ukuran AB sama dengan 150 meter dan BC sama dengan 70 meter Rencananya mau dibuatkan pagar mengelilingi kebun tersebut Berapakah keliling kebun yang akan dibuatkan pagar? Maka jawabannya adalah keliling kebun sama dengan keliling jajar genjang Sehingga keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA Sama dengan 150 meter tambah 70 meter tambah 150 meter tambah 70 meter dan hasilnya adalah 440 meter Jadi keliling kebun yang akan dibuat pagar adalah 440 meter Soal lainnya, permukaan kolam ikan om unding berbentuk jajar genjang dengan ukuran 50 cm x 30 cm Berapakah luas kolam ikan tersebut? Diketahui ukurannya adalah 50 cm x 30 cm berarti panjang sama dengan 50 cm dan lebar sama dengan 30 cm Maka luas kolam permukaan adalah panjang x 30 cm x 150 cm bujur sangkar Contoh soal lainnya Hilmi mendapat tugas membuat dua segitiga yang luasnya 300 cm bujur sangkar Hilmi memiliki selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 25 cm Agar Hilmi bisa membuat dua segitiga dari karton tersebut Jika panjangnya 30 cm, berapa lebar karton yang dibutuhkan? Luas segitiga sama dengan 300 cm bujur sangkar Karena yang akan dibuat adalah dua buas segitiga dengan luasnya masing-masing adalah 300 cm bujur sangkar Maka total luas keseluruhan adalah 2 x 300 cm bujur sangkar Diketahui panjang karton adalah 30 cm Ingat bahwa luas segitiga diperoleh dari 1 x 2 luas persegi Yaitu luas sama dengan 1 x 2 alas kali tinggi Maka lebar yang dibutuhkan adalah 2 x luas segitiga sama dengan panjang kali lebar Sama dengan 2 x 300 cm bujur sangkar sama dengan 30 cm kali lebar Sehingga lebar sama dengan 2 x 300 cm dibagi 30 cm sama dengan 600 cm dibagi 30 cm Hasilnya adalah lebarnya 20 cm Contoh soal lainnya Balkis akan membuat taplak meja berbentu segitiga siku-siku sama kaki Sisi yang panjangnya sama ukurannya 1 meter Berapa luas daerah taplak meja tersebut? Luas segitiga itu sama dengan 1 x 2 alas kali tinggi Karena ini berbentu siku-siku dan sama kaki Maka alas dan tingginya memiliki panjang yang sama yaitu 1 meter Sehingga luasnya adalah 1 x 2 x alas kali tinggi Sama dengan 1 x 2 x 1 x 1 Sama dengan 1 x 2 meter bujur sangkar Sudah mengertikan adik-adik? Terima kasih sudah menyimak Sampai ketemu lagi dengan saya nanti Pupin Pupin Pintar di Indoakademi.com